ya mami udah siap-siap pakai baju terbaru dari kivis itu ada yang nemplok-plok-plok coba lihat-lihat baju mami dulu ini aku udah pakai koleksi terbaru dari kivis yang namanya gulia dress iya jadi di bagian tangan ini dia ada motifnya bahan rayon dan agak gembung gitu tapi itu lucu banget dan cutting-annya itu elain tapi enggak terlalu megar tapi enggak terlalu sempit juga terus dibawahnya tuh ada detail pas yang detail pleats dan juga ada ruffle-nya tuh kayak gini sehatan kan ya aku paduinnya sama jilbab segi empat fall plain scarf yang warnanya ke abuan dan ini koleksi terbaru semua juga udah ready di webstore karena aku hari ini mau nge-review mau unboxing paket dari IKEA yang aku beli via online barangnya udah di bawah jadi sekarang kita langsung turun ke bawah hai 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 jadi ngapain sini-sini digangguin mobil India ya ya sini eh eh kamu sebentar eh siapa yang kamarnya mau mau dibenerin alis ya nggak mau dia sama aku siapa tuh kamarnya mau dibenerin ayo dia nggak peduli guys yang penting dia kalau siang nanti aku bakalan taruh dia di kamarnya dia karena itu kayak pelan-pelan buat apa ya eh pisah-pisah kamar gitu walaupun dia masih satu tahun saling sekarang berapa bulan 19 bulan berapa bulan ketik-ketik kerjaan papinya kan ya ya udah gue nanti lihat ya kamar aku jadinya kayak gimana nanti jangan lupa ditonton juga di my classic ride ini dia Hai guys Assalamualaikum ketemu lagi sama aku Fitri Aulia di YouTube channel aku Fitri Aulia nah sesuai judulnya mungkin kalian udah lihat juga kita hari ini mau unboxing belanjaan aku yang aku beli di IKEA khusus untuk ruangan halit nah mau tahu ada apa aja ikuti terus judianya Oke guys jadi barang-barang yang aku beli ini adalah hasil belanja aku via online langsung di websitenya IKEA karena lagi pandemi kayak gini plus halit itu nggak bisa masuk ke IKEA karena usianya masih di bawah lima tahun lalu jadi gimana caranya aku pengen belanja aja tapi tetep bisa gitu ya udah akhirnya kita belanja online dan ini adalah pengalaman kedua aku belanja online di websitenya langsung dan dari pengalaman aku itu gampang banget pembayarannya juga mudah tinggal pakai debit kartu kita nggak harus kartu kredit terus ini dia ini barang-barangnya yang aku pisahin karena ada dua box lagi di sana yang isinya itu lemari lemari pakaiannya halit dan kayaknya kita nggak perlu unboxing nanti kita lihat aja pemasangannya dan hari ini kita mau unboxing perintilan apa aja untuk kamarnya halit oke kita langsung buka jadi sambil kita buka kita unboxing kita sambil cerita cerita aja nah ini kamarnya halit itu sebenernya udah ada sebelum dia lahir ya cuma kayak maju mundur gitu mau di apa namanya dibikin apa enggak karena semua aktivitasnya masih di kamar aku jadi kayaknya oh nanti-nanti aja gitu cuma karena lagi pandemi gini aku bingung aktivitasnya mau ngapain ini dulu deh kamar halit akhirnya kita bikin karena dia kan juga umurnya udah setahun gitu ya jadi pelan-pelan mau di apa ya dibiasain untuk minimalnya kamarnya pisah gitu untuk siang hari okeının di Oke gitu oh ya oh ya jadi dari total belanjaan aku yang ada 14 item itu ada 3 item yang ada 3 item yang di luar area kamarnya halit jadi jadi nanti kita lihat ada apa aja karena ini bahagian kalian online gitu oh ternyata ini adalah high sharenya halit pertama yang kita buka ini high share yang Buat dipake di Tempat makan Di ruang makannya Jadi ini kita pinggirin dulu aja Karena ini di luar Ini apa Oh untung disini ada bacaannya Jadi aku gampang ngasih tau Ini adalah bantal Bantal tidurnya Aku belinya sih ada dua Ini bantal Kayak ini temennya Nah ini dia, aku beli dua bantalnya Sama satu lagi itu Ini bed cover Nah ini box Yang segeri ini ternyata isinya adalah High chair dan juga bantal Next, yang kedua Ini kayak perincilan-perincilannya Semuanya ada disini Mungkin nanti aku tulisin juga Di description box Ada apa aja barang-barangnya Kodenya Sama nanti aku tampilin juga Harganya Sama foto Aslinya Kalau di website Kalau dulu belanja IP Kayaknya kita mikir Ongkos kirimnya Kalau sekarang Udah lah Gampang banget Ini aku Aku gak tau ya Pengiriman mereka tuh dari mana Pokoknya dia ngirim ke depok Ke area aku tuh Cuman sekitar Rp160.000 Nah Ini dia guys Perincilan-perincilannya Pengemasannya juga Wrapping banget Di Wrapping lagi Jadi kita gak tau Ini part yang mana Oke ini yang pertama adalah Tempat pensil Buat ditaruh di Apa Pinggirannya Mejanya dia itu Karena kan dia udah mulai Bisa nyorek-nyorek Jadi ini aku siapin Tempat pensilnya Kayak buat menggambarin juga Kalau ini di luar Area berapa nya dia Ini adalah Botol minuman Buat Insus water Dan ini Aku suka banget Aku pake Dan suamiku minta lagi Buat dia pake Katanya Ini buat Insus water Kayak gini nih Jadi kita tinggal taro Buah-buahannya Di dalemnya sini nih Ini ada Informasi tambahan Next adalah Unboxing lagi Ini adalah Buat bersih-bersih Sapu set gitu Buat bersih-bersih Di playmate nya dia sih Sebenernya Oh ini jam dinding Buat di Kamar realit juga Dan ini ada Beberapa barang tuh Yang murah-murah banget Dan ini aku beli Harganya cuman Rp29.000 doang Ini buat nanti Di kamar halus juga Jadi udah Dipilih ini Oh iya Ini adalah Kursi Kursi buat Meja Belajarnya dia Meja kecil gitu Nanti aku kasih Gambarnya disini nih Bentuknya kayak apa Ini harus kita Apa namanya Dirangkai dulu Baru kelihatan Nah kalau ini tempat buat buku-bukunya Jadi nanti tuh rencananya Aku kan ada Meja belajar dia gitu Yang kecil Warna putih Terus tadi udah ada Bangkunya Nanti ditempelin Ke Bindingnya itu Ini rak bukunya gitu Jadi ada dua Gitu Ini bukan yang terakhir Tapi di dalam box ini Dia terakhir Rasin banget ya Yang lemas kayaknya Oke ini dia Jadi halit itu nanti Ukuran Kasurnya itu kan yang detail Yang 90 x 2 meter Jadi aku beliin sekalian Spraynya Ini dia spraynya Ini Oh ini sarung bantalnya Sarung bantalnya aku Beli dua Buat ganti-ganti Dan ini Sarung bantalnya juga Dan ini yang terakhir Itu tadi pengait buat Di tempat pencilnya Oh iya Ini dia Di kaki-kakinya Hai ceng Ini dia ada Lemarinya halit Lemari Pakainya halit Jadi ada dua part ini Jadi konsepnya itu Di kamarnya halit Aku mau bikin Mungkin ada temen-temen yang tahu Namanya Montessori Ya kan Jadi anak itu Berusaha untuk Bisa ngelakuin Semua aktivitasnya sendiri Termasuk Milih-milih Baju Jadi aku pilih Lemarin pakaiannya Dia itu yang Pendek Yang ini tuh tingginya Cuman 123 cm Atau 1 meter 23 Jadi dia tuh bisa Milih-milih gitu Nanti bajunya Mau yang mana Gitu Jadi Ini barang-barangnya Dan aku Gak pake jasanya Aiki yang untuk pasang Tapi hari ini juga Mau sekalian Dipasang Aku minta tolong Satu temenku buat Oke nanti Lihat aja videonya Nah Kayaknya sekian dulu Unboxing Belanjaan aku Buat kamarnya halit Mau tau kayak gimana Hasilnya Aku rangkai-rangkai Aku tata-tata Di kamarnya halit Nanti ikutin terus Video berikutnya Dan temen-temen juga Boleh share Gimana pengalamannya Waktu belanja online Di IKS Semoga bisa Bermanfaat juga Buat orang yang Punya ketakutan Untuk belanja IKS Secara online Kita sharing-sharing aja Di video ini Tulis aja di komentar Dan sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye Assalamualaikum Sampai jumpa